Hai Bunda, kembali lagi di channel Youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas bagaimana rasanya pembukaan satu persalinan Bunda perlu mengetahui tanda-tanda kalau Bunda sudah mulai memasuki pembukaan persalinan agar tidak cemas dan tidak terburu-buru datang ke tempat bersalin Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe aktifkan juga loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih Pembukaan persalinan atau sering dikenal dengan kala satu persalinan itu dibagi menjadi dua fase bun, fase laten dan fase aktif Kala satu fase laten itu pembukaannya 1-3 sedangkan kala satu fase aktif itu pembukaan mulai dari 4 hingga 10 Kita akan bahas apa yang Bunda rasakan saat mulai pembukaan 1 Awal-awalnya Bunda akan merasakan kontraksi yaitu perut rasanya kenceng, kram terus juga ada rasa sakit di sekitaran panggul, kemudian pinggang nah kemudian menjalar juga sampai ke perut bagian bawah Rasanya nyeri itu seperti rasa nyeri mau haid tapi lebih sakit Kontraksi ini ada yang kontraksi asli dan ada juga yang kontraksi palsu Bun Kalau yang kontraksi palsu itu kram nyerinya itu belum beraturan Contohnya Bunda merasakan kram kemudian hilang kemudian timbul lagi sekitaran setengah jam atau satu jam kemudian kemudian hilang lagi Kalau yang kontraksi asli ini kontraksinya teratur dan juga menetap Bun Dalam waktu 10 menit itu minimal ada 1 kali kontraksi Kemudian 10 menit berikutnya ada lagi kontraksi, kontraksinya datang lagi Kalau kontraksi sudah datang secara teratur dan menetap ini biasanya sudah kontraksi asli Nah untuk menghasilkan pembukaan persalinan biasanya kontraksinya ada 2-3 kali dalam 10 menit dan kontraksinya ini lamanya sekitar 30 detik biasanya ini Bunda sudah mulai pembukaan persalinan Cara mengetahui kontraksi ini Bunda bisa pegang perutnya Kalau kontraksi itu perut kita rasanya keras Bun Nah ini kita bayangin ini perut ya ini kita bayangin perut Kalau kontraksi itu kerasnya seperti ini jadi seperti kayak ada tulang gitu jadi seperti kayak ada tulang keras nah ini seperti rasa kontraksi tapi kalau tidak kontraksi itu rasanya lembek Bun seperti ini nah ini kan lembek ya kiyur-kiur gitu kalau kiyur-kiur lembek seperti ini perutnya ini berarti belum ada kontraksi tapi kalau kita pegang itu rasanya sudah seperti ini sudah seperti kayak ada tulang kayak ada keras ada sesuatu yang keras di dalam perut kita seperti ini nah ini artinya perut Bunda itu sudah mulai kontraksi jadi Bunda bisa sambil melihat jam kemudian pegang perutnya setiap 10 menit itu ada 3 kali kontraksi contohnya pada saat jarum jam yang panjang itu di angka 12 itu kontraksi kemudian hilang nah kemudian pada saat jarum jam di angka 1 kontraksi lagi nah ini berarti 5 menit ada kontraksinya kemudian pada saat jarum panjangnya ini menunjukkan di angka 2 ini kontraksi lagi berarti dalam 10 menit ini minimal ada 2 atau 3 kali kontraksi biasanya Bunda sudah mulai memasuki fase pembukaan persalinan pada pembukaan 1, 2, atau 3 biasanya Bunda juga sudah mulai mengeluarkan lendir-lendir dan sedikit darah kadang-kadang darahnya itu juga belum ada Bun jadi seperti ingus-ingus aja lendir-lendir seperti ingus warnanya putih nah ini yang dinamakan dengan mukus plung mukus plung ini adalah lendir yang menyumbat cervix Bund ketika cervix ini sudah mulai membuka maka otomatis sumbatannya ini akan keluar lamanya waktu persalinan pembukaan 1, 2, dan 3 ini bisa bervariasi ya Bunda ada yang pembukaannya cepat dan ada juga yang pembukaannya lambat kadang-kadang untuk anak pertama fase pembukaan 1, 2, 3 ini bisa jadi sekitar 12 jam atau lebih untuk anak yang kedua biasanya lebih cepat tetapi ada juga yang lebih lama dari itu jika kontraksi Bunda ini teratur dan kuat biasanya pembukaannya juga lebih cepat ada yang pembukaannya 1-10 itu hanya sekitar 3 jam Bun nah ini disebut dengan partus precipitatus artinya persalinan yang terlalu cepat tapi sebenarnya persalinan yang terlalu cepat ini juga memiliki resiko Bun resikonya yaitu perdarahan setelah persalinan karena rahimnya berkontraksi terlalu kuat nah jadi jangan bingung lagi ya Bunda ketika Bunda sudah mulai mengalami kontraksi dalam waktu 10 menit minimal 2 atau 3 kali kontraksi kemudian sudah mulai mengeluarkan seperti ingus-ingus Bunda boleh periksa datang ke tempat bersalin ketika pembukaan Bunda 1 biasanya bidanya akan menawari Bunda apakah mau tinggal atau mau pulang dulu kalau rumahnya dekat tapi kalau rumahnya Bunda jauh sebaiknya Bunda tetap berada di tempat fasilitas kesehatan kalau sudah berada di tempat fasilitas kesehatan pertolongan akan lebih cepat selamat menikmati